Saya mengalami usus buntu, itu sakit perut itu bagian bawah kanan sama atas pusar. Itu selama kurang lebih 3 hari. Saya hari Sabtu itu langsung ke rumah sakit Mandaya, didiagnosa usus buntu. Terus dirujuk ke dokter bedah, langsung dilakukan tindakan operasi. Operasinya kurang lebih 3 jam, penanganannya juga cepat dan tepat. Kalau tidak dioperasi itu efeknya fatal, soalnya sudah sakit. Setelah dari operasi 2 hari sudah bisa, sudah seperti biasa gitu mas. Aktivitas sudah kayak biasanya. Dokter Edwin itu sangat ramah, penanganannya baik. Terus sama pasiennya itu, ngasih sarannya itu tepat gitu loh. Ya halo sahabat Mandaya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah. Usianya 31 tahun, dari Grand Mutiara Vile Karawang. Saya mengalami usus buntu, itu sakit perut itu bagian bawah kanan sama atas pusar. Itu selama kurang lebih 3 hari. Saya hari Sabtu itu langsung ke rumah sakit Mandaya. Saya pertama periksa ke dokter penyakit dalam itu ke dokter Kemal. Lalu kata dokter Kemal itu didiagnosa usus buntu. Terus dirujuk ke dokter bedah samang dokter Edwin. Iya itu dirongsen mendeteksi kalau itu benar usus buntu. Samang dokter Edwin itu langsung dilakukan tindakan operasi. Operasinya kurang lebih 3 jam. Sobat sehat, saya dokter Edwin, dokter spesialis bedah umum di rumah sakit Mandaya Karawang. Saya baru saja menyelesaikan tindakan laparaskopik appendectomy. Prosedur laparaskopik appendectomy ini merupakan salah satu teknologi terkini untuk diagnosis appendicitis akut. Kalau nggak dioperasi itu efeknya fatal gitu. Soalnya sudah sakit. Malamnya operasi ya mas, paginya itu saya sudah bisa jalan. Dua hari setelah dari operasi, dua hari sudah bisa, sudah seperti biasa gitu mas. Sudah enakan, sudah aktivitas, sudah kayak biasanya. Memang teknologi yang terbaik adalah dengan menggunakan laparaskopik. Di mana itu adalah tindakan minimal invasif. Jadi keuntungan dari tindakan laparaskopik appendectomy ini, dia merupakan prosedur yang minimal invasif. Di mana recovery dari pasien akan lebih cepat. Lama masa rawat inapnya akan lebih pendek. Jadi pasien dapat pulang dan beraktifitas lebih cepat. Penanganannya juga cepat dan cepat. Dokter Edwin itu sangat ramah. Penanganannya baik. Terus sama pasiennya itu, ngasih sarannya itu tepat gitu loh. Perawatnya baik, ramah, dan tekatan. Terima kasih telah menonton!